Rusia akan memberikan bantuan militer kepada Korea Utara jika negara tersebut diserang. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Andrei Rudenko, menyatakan hal ini di dalam perjanjian antara Moskwa dan Pyongyang. Dalam wawancara dengan TAS, selasa 15 Oktober 2024, Rudenko mengungkap, Jika terjadi tindakan agresi terhadap Korea Utara, semua langkah yang diperlukan akan diambil sesuai Undang-Undang Rusia dan juga Undang-Undang Korea Utara. Rudenko menjelaskan, ketentuan tentang bantuan militer ini terdapat dalam perjanjian kemitraan strategis komprehensif antara Rusia dan Korea Utara. Perjanjian kemitraan tersebut telah diajukan ke Duma Negara atau Parlemen Rusia untuk diratifikasi sehari sebelumnya. Dia menyebut, dalam perjanjian ini tertulis pasal 3 dan pasal 4, di mana perjanjian tersebut sudah ditanda tangani dan menjadi dokumen publik. Wakil Menlu Rusia itu menuturkan, pada pasal 4 membahas masalah bantuan timbal balik jika terjadi agresi. Jika salah satu pihak diserang, pihak lainnya akan memberikan semua bentuk bantuan yang diperlukan termasuk bantuan militer. Presiden Rusia, Vladimir Putin telah menyerahkan perjanjian kemitraan strategis komprehensif antara Rusia dan Korea Utara kepada Parlemen untuk diratifikasi. Perjanjian ini ditanda tangani di Pyongyang pada 19 Juni 2024. Dokumen tersebut menetapkan kedua negara akan terus menjaga dan mengembangkan hubungan kemitraan strategis secara permanen dalam mempertimbangkan undang-undang nasional dan kewajiban internasional masing-masing. Hubungan ini didasarkan pada prinsip saling menghormati kedaulatan negara dan integritas wilayah, non-intervensi dalam urusan domestik, kesetaraan, serta prinsip-prinsip hukum internasional lainnya yang mengatur hubungan persahabatan dan kerjasama antar negara. Terima kasih telah menonton!